Yang ketiga, sikap kita menghadapi realitas hari ini. Kita itu kan sering pontang-panting jawab problem baru hari ini. Fenomena-fenomena baru muncul terus-menerus dan kita bingung ngejar hukumnya. Apalagi yang selalu tanya halal apa haram. Kamu akan capek, tidak ada habisnya, nanya segalanya. Ini halal apa haram, ini halal apa haram. Terus begitu. Karena realitas, wairu mutanahi, tidak ada akhirnya. Al-wakil itu berubah terus, bertambah terus dan semakin beragam. Kita mandek sebentar terus ketinggalan. Keluarlah dari Jogja setahun saja. Balik ke sini sudah jauh isunya. Kos-kosanmu yang kamu tinggal setahun mungkin sekarang sudah ketutup kos-kosan yang baru. Sudah tingkat dua, sudah itu baru kos-kosan, belum pikiran. Jadi, al-wakil, realitas ini cepat, plural, kadang membingungkan. Kamu membaca konflik Israel-Palestina itu kan yung bulut-bulut gimana gitu. Bolak-balik ada kekerasan. Semua mengutuk, semua mencaci, terus selesai. Terus kekerasan lagi. Berlomba-lomba, mengutuk, mencaci, selesai. Besok kekerasan lagi. Ngapain mengutuk, mengutuk. Solusinya tidak datang-datang. Nah, itu al-wakil. Termasuk di antara konsennya. Hasan Hanafi juga problem Zionisme dan Palestina. Nanti di banyak tulisannya juga disinggung. Itu al-wakil. Karena di antara hal yang dalam tanah petik memalukan dunia Islam termasuk Mesir zaman itu adalah kalahnya Mesir. Dan kawan-kawan waktu perang melawan Israel. Karena ada perang enam hari itu. Itu juga trauma tersendiri bagi Hasan Hanafi. Jadi ini tiga proyek besarnya Hasan Hanafi. Yang dikenal dengan proyek Turos Watajdid. Menyikapi tradisi lama, menyikapi barat, dan menyikapi realitas. Terus. Sekarang menyikapi Turos Kodim. Menyikapi Turos Kodim. Tadi saya singgung sebentar. Kalau orang tradisionalis, yawis itu laksanakan apa adanya gagasan-gagasan ulama zaman dulu yawis itu sudah pas. Pintu istihat sudah selesai. Tidak mungkin orang beristihat lagi. Tidak ada yang bisa mengalahkan Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan kawan-kawan. Sudah ditutup saja pintu istihatnya. Nah itu jadi menganggap tradisi warisan khazanah lama sudah final dan sumber satu-satunya yang paling kuat untuk menjalankan agama. Ada yang kedua. Masyarakat modern. Orang modern biasanya cenderung agak sinis dan kritis pada tradisi. Alah kuno. Alah masa lalu. Alah zaman kan berubah. Alah tidak seperti itu lagi. Itu kuno. Seperti zaman seperti ini pacaran kalau menulis surat. Itu kan kuno. Cukup pakai WA selesai. Dikasih jempol lima kan sudah beres. Ngapain datang-ngarang-ngarang puisi segala. Nah itu orang modern. Ya kalau zaman dulu istinjak pakai batu. Sekarang tidak usah. Istinjak itu ya bisa pakai tisu misalnya. Atau fungsinya sama. Kan ada yang kayak gitu. Pokoknya anti sama sekali dengan warisan lama. Kalau kita ke mol-mol kan susah. Kalau mau kencing saja nyari air susah. Ada yang paling menjengkelkan itu kalau di mol-mol. Kalau kamu kencing airnya enggak keluar. Kecuali kamu pergi sebentar terus balik lagi airnya keluar. Itu kan menjengkelkan. Yang perempuan enggak ngerti mesti. Kalau yang laki-laki mesti ngerti. Tempatnya yang laki-laki itu kan habis kencing. Kalau kamu enggak hati-hati harus di cek dulu. Itu bisa keluar airnya apa enggak. Kalau enggak ya walau waklam. Apalagi kalau mau buang air besar. Mesti basah semua kalau model kalian. Sudah kelihatan. Oke. Orang baru. Jadi anti sama sekali yang lama. Maunya semangat baru. Yang lama enggak usah. Nah. Kalau asana-nasi enggak begitu. Karena. Kalau turos kodim kita buang semua. Hidup kita. Keberagamaan kita. Jadinya namanya ahistoris. Terputus sejarahnya. Nanti lama-lama kita kehilangan identitas. Nanti susah dibedakan. Mana ciri Islam. Mana bukan. Enggak apa-apa. Turosnya dipakai. Tapi jangan kaku. Justru turos itu. Kita jadikan titik pijak. Untuk melakukan perubahan. Jadi. Muhafadza alal kodim. Wal ahdhu bil jadid. Ngambil yang baru itu. Dengan pijakan yang lama. Tidak dibuang yang lama. Justru yang lama itulah inspirator. Untuk menuju yang baru. Untuk melakukan revolusi. Caranya dimana? Dimaknai ulang. Jadi. Turos itu kekuatan yang luar biasa. Agama itu andalannya kan. Sentimen, emosi, keagamaan. Ini kuat. Luar biasa. Yang bisa menggerakkan masyarakat. Maka. Jadikan turos ini. Bukan sesuatu yang mandek. Macet, mati. Diikuti apa adanya. Kayak tradisional. Atau dibuang mentah-mentah. Kayak orang modern. Tapi. Diikuti. Sambil dikembangkan. Dijadikan pijakan. Untuk menggerakkan masyarakat. Ke arah yang lebih baik. Itu nanti. Teori ini nanti yang dirumuskan sampai ke belakang oleh Hasan Hanafi. Gimana caranya? Turos lama. Dikelola untuk melahirkan revolusi yang baru. Jadi dia tidak dibuang sama sekali. Kalau. Tadi kalau hanya. Dibuang sama sekali. Kita ahistoris. Kehilangan identitas. Kalau dipakai sama sekali. Tidak peduli perubahan yang baru. Ya nanti jadi jumut. Jadi beku. Bukan lagi ahistoris. Tapi kebalikannya asosial. Tidak nyambung sama kehidupan sosial hari ini. Jadi yang satu jadi kaku sekali. Yang satu jadi cair sekali. Yang satu diawali dari taklit 100%. Yang satu diawali dari dibuang semua 100%. Dua-duanya jelek. Jadi menghadapi turos. Ya turos lama. Mukhafazoh yang lama. Tapi yang lama ini. Dijadikan senjata untuk melakukan perubahan yang baru. Caranya bagaimana? Nanti ada. Tafsir-tafsir. Reinterpretasi ulang teologi. Istilah barunya disitu. Turos Kodim itu. Kalau kelompok poritan direafirmasi. Maunya Hasan Hanafi. Tidak. Kalau direafirmasi. Diulang terus. Tidak berubah. Dihafalkan. Maunya Hasan Hanafi. Bukan reafirmasi. Tapi reformasi. Reformasi itu apa? Di format ulang. Jadi. Yang tadi. Kelompok konservatif. Yang mengulang-ulang. Itu namanya reafirmasi. Yang tidak berubah. Later leg. Apa adanya. Dijalankan. Ini bahayanya. Kita tidak nyambung sama realitas. Dunianya seperti apa. Fatwanya apa. Misalnya. Ya benar sih. Mungkin ada hadis. Ada anu. Bahwa suaranya perempuan. Itu aurot. Misalnya. Tapi kalau kita pegangi. Secara kaku ini. Itu bisa terjadi chaos. Di stasiun. Stasiun itu. Pengumuman. Ya pakai suaranya perempuan. Di bandara. Juga pakai suaranya perempuan. Di HP. Di anu. Banyak suaranya perempuan. Google Translator. Yang ada suaranya itu. Perempuan. Bingung kamu. Kalau suaranya perempuan. Tidak boleh didengarkan. Situasinya sudah berubah. Harus ada adaptasi-adaptasi. Maka. Reafirmasi. Akan membuat kita jauh dari realitas. Dulu mungkin pernah saya ceritakan. Ada yang ngaku Imam Mahdi. Kemudian menjauh 100% dari modernitas. Pengikutnya diajak lari ke gunung-gunung. Di Mesir. Misalnya ada kelompok Mahmahdinya. Namanya Sukri Mustafa. Zaman itu. Anak buahnya tidak boleh sekolah. Sekolah itu produk baru modern. Zaman Nabi tidak ada sekolah. Itu bid'ah. Tidak boleh. Jadi cukup ngerti rukun Islam. Rukun Iman. Dijalankan. Selesai. Nambah-nambah ilmu itu. Nambah-nambah masalah. Tidak nyambung sama realitas. Habis. Mesti ditelan zaman. Kalau katanya Hegel kan. Zaman itu berkembang ke arah yang lebih rasional. Kalau kamu bergerak ke arah sebaliknya. Akan ditelan oleh zaman. Jadi. Harus reformasi. Ngaji kayak gini. Zaman Nabi yang tidak ada. Ini bid'ah muhuladu pasti. Tapi kan ini namanya reformasi. Di format ulang. Iya. Kalau zaman Nabi. Formatnya model halako. Sahabat-sahabat di masjid. Dan seterusnya. Sekarang sudah ada beda. Zaman dulu tidak ada powerpoint. Mungkin tidak ada buku. Maka dihapalkan. Hari ini buku ada. Powerpoint ada. Jadi kamu tinggal santai-santai. Datang. Nanti kalau selesai. Powerpointnya dikopi. Selesai. Sudah. Realitasnya beda. Sama. Sekarang. Itu. Maka. Katanya. Nabi. Ayo reformasi. Yang direformasi apa? Ya. Konsep. Turos kita. Warisan para ulama kita. Arahnya kemana reformasinya? Merekonstruksi konsep akidah. Yang tidak lagi sibuk memperdebatkan Tuhan. Jadi kita belajar agama itu kan selalu mengejar ribut, sibuk, mendebat mana keinginan Tuhan, mana bukan keinginan Tuhan. Bahkan apa Tuhan itu ya masih diperdebatkan. Sampai hari ini tidak ada akhirnya. Katanya senarfi, sudah lah. Dipercaya saja, diimani saja Tuhan itu ada. Terus keimanan kita itu ayo dijadikan kekuatan. Dijadikan inspirasi untuk pembebasan. Karena itulah tujuannya kita sebagai manusia. Kholifatullah fil'ar. Jadi keatas itu diimani saja. Terus dengan bekal iman pada Allah itu kita berjuang di level horizontal. Berjuang di level sosial. Berjuang di level budaya. Perjuangan untuk apa? Untuk keadilan. Mewujudkan dunia yang adil. Itulah cita-cita utama seorang kholifatullah fil'ar. Selama ini kita sudah capek bahas Tuhan. Diskusi mana kehendaknya Tuhan, mana bukan. Ini Tuhan yang bebas apa? Manusia juga punya kebebasan. Besok itu dan seterusnya. Kita bisa mendebat Allah apa enggak di akhirat. Kan ada yang berdebat kayak gitu. Kita besok yang dibangkitkan itu jasadnya apa rohnya saja. Yang masuk surga itu roh apa? Roh dan jasad. Jasad yang ini apa? Jasad yang lain. Jasad yang ini itu jelas hancur. Dikasih jasad baru berarti. Apa ya adil wong dulu yang amal baik jasad lama kok? Yang mengenak-enak jasad baru. Berarti kan kita debatnya begitu terus. Ngomong hal yang di atas itu mesti enggak ada putusnya. Kenapa? Karena kita enggak bisa mengakses faktanya. Kalau filsafat yang metafisik namanya Filsafat spekulatif. Isinya spekulasi-spekulasi. Mentoknya apa? Kamu percaya apa enggak percaya? Beriman apa enggak beriman? Kan itu. Maka sudahlah jangan terlalu capek di situ. Yang nganggur-nganggur saja silahkan bahas itu. Tapi kita. Kita harus gerak kekuatan keimanan pada Tuhan itu. Jadikanlah motivator, inspirator untuk menegakkan keadilan. Kenapa? Ya itu tugas kita sebagai khalifah yang dibebankan oleh Allah. Tugas kita itu kan dua. Abdullah, khalifatullah. Bagian Abdullah kan diimani saja. Yang khalifatullah ini yang harus kita wujudkan. Oke. Kalau ada pertanyaan. Lah kok dulu para ulama begitu? Ayo pak. Pak Hasan Hanafi ya. Jangan pak saya. Lah kok para ulama klasik itu membahas Tuhan. Merasionalkan. Mencari argumen. Karena zamannya memang begitu. Zaman itu. Peradaban Islam baru muncul ke permukaan. Terus ketemu banyak peradaban yang lain. Agama-agama sebelumnya. Budaya-budaya yang lain. Termasuk sistem teologi yang lain. Yang sebagian diantaranya distruktur dengan syarat sangat rasional. Misalnya teologi Kristen. Itu mau gak mau. Teologi Islam harus bertahan terhadap serangan rasionalitas teologi yang lain. Kalau yang lain punya. Ayo. Akidahku rasional sekali. Akidahmu Islam kayak gimana. Itu kalau gak dijawab rasional. Itu bisa menghancurkan keimanan orang-orang zaman itu. Zaman itu memang zamannya. Dulu kan kita menyebutnya sekolastik. Jadi memang butuh jawaban rasional terhadap akidah. Zaman itu. Tapi sejak barat meninggal kan tidak terlalu suka lagi dengan dalam tanda petik teologi karena metafisika dianggap omong kosong. Zamannya berubah. Zamannya berubah. Sejak barat mulai rasional dan menjajah. Menghegemoni. Mengkolonisasi kita. Zamannya berubah. Sekarang jangan capek-capek lagi bahas tentang ketuhanan katanya Hasan Hanafi. Ini loh ada yang lebih penting. Kemiskinan. Eksploitasi. Penindasan. Itu tema-tema besar kita hari ini. Hari ini orang sudah tahu bahwa dimensi metafisik itu dijawab serasional apapun bisa iya bisa tidak. Tidak cuma dalam Islam. Agama lain juga sadar. Karena memang fokusnya di keimanan. Beda dengan dulu. Kalau dulu memang zaman rasio. Sehingga orang butuh teologi. Dalam pertemuan dengan budaya yang lain. Cuma zaman sekarang situasinya berubah. Jadi ya tidak usah bahas langit lagi. Langit justah dipercayakan sudah percaya. Meskipun dibantah seperti apapun. Kalau sudah percaya kan percaya kita. Argumen dari jalur apapun kita sudah percaya. Percaya itu kan ditambah argumen makin percaya. Tidak ada argumennya kita juga percaya. Yang tidak percaya juga begitu. Makanya kadang-kadang debat itu cuma menghabiskan energi. Orang yang tidak percaya dijelaskan seperti apapun. Tetap tidak akan percaya. Yang percaya dibantah seperti apapun. Dia juga tetap akan percaya. Kenapa? Karena halnya adalah sesuatu yang metafisik. Mainnya main logika. Sudahlah dipercaya saja. Sekarang kita jalankan agenda yang lebih penting. Masyarakat yang tertinggal, yang miskin, yang tereksploitasi. Kayak kita tadi. Jadi reorientasi teologi. Caranya gimana? Rumusnya tiga ini. Kalau menurut Hasan Hanafi. Yang pertama, kita butuh konsep teologi yang jelas. Tidak lagi mengawang-awang. Jelas itu cirinya apa? Cirinya nomor dua. Jelas apa yang harus dilakukan dalam sejarah. Untuk menggerakkan sejarah. Berarti apa? Kita butuh teologi yang bersifat praksis. Praksis tidak sama dengan praktis. Kalau praktis itu kan dekatnya ke praktek. Kalau praksis itu implementasi dari teori itu praksis. Kalau praktek itu kan hanya ngomong aktivitasnya. Tapi kita butuh sistem teologi yang tidak cuma ngomong metafisik. Tapi jelas manifestasi aktivitas fisiknya. Jadi ilmu kalam itu sekarang harus punya orientasi praksis. Saya percaya bahwa Allah itu maha bijaksana. Nah, kalau kamu percaya Allah maha bijaksana. Yang harus kamu lakukan apa? Yang harus kita lakukan apa? Itu namanya orientasinya praksis. Saya percaya Allah itu maha adil. Lihat terus kalau Allah maha adil. Apa yang harus kita lakukan? Itu namanya orientasi praksis. Saya percaya besok hari kiamat semua amal akan diperhitungkan. Kalau sudah percaya yang harus kamu lakukan apa? Itu namanya rekonstruksi teologi dari teori itu jadi praksis. Disitulah nanti muncul minal agidah ilas saurah. Jadi dari agidah ayo melakukan praksis pembebasan. Membebasan karena nyawanya Islam tugas utama khalifatullah fil alp itu pembebasan. Membebaskan manusia dari ketidakadilan, eksploitasi, keterkungkungan, ketoliman, dan lain sejenisnya. Itulah nanti yang disebut rekonstruksi. Dikonstruksi ulang. Jadi pelajaranmu ilmu kalam yang kemarin cuma kamu hafalkan. Yang kamu susah sekali menghafalkan. 20 aja kan kamu pontang-panting. Kalau dites langsung hari ini gak hafal. Apalnya kalau pas mau ujian. Ya kan? Muktazilah, Kodariyah, Jabariyah. Itu kan diskusi ngomong bangsa langit semua. Orang berdosa besar besok masuk surga apa? Masuk neraka. Apa masuk di antara surga dan neraka? Kan ada yang manzilah bain al-manzilah ten. Itu kan dulu debatnya itu. Ya dulu memang situasinya butuh itu. Sekarang sudah ganti. Tidak salah para ulama kita zaman dulu. Memang zamannya begitu. Hanya kita kok mandat. Kita harusnya sudah bahas isu-isu kemiskinan, kesenjangan sosial, penindasan. Kita masih aja bahas ilmu kalam klasik. Besok kita bisa melihat Allah apa tidak. Besok Allah itu ada fisiknya apa tidak. Besok itu selalu gitu. Besok kebangkitan itu. Dibangkitkan semua itu gambarannya kayak gimana, seperti apa, dan seterusnya. Kayak zaman saya kecil kan ada komik surga neraka itu. Pokoknya itu kan ngeri kalau lihat gambarnya neraka kan. Gambar orang disiksa, dipalu, dirantai, digergaji. Itu kan imajinasi-imajinasi metafisik untuk menggambarkan surga neraka. Iyalah kita percaya bahwa ada siksaan di neraka. Tapi yang penting kemudian, terus kita harus gimana? Kalau besok ada surga dan neraka. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan nyata sekarang? Apa saja yang harus kita lakukan kalau kita percaya besok ada sirotol mustakim. Yang harus kita seberangi. Untuk bisa menyebrang ke sana, kamu harus jadi orang baik. Harus rajin korban. Ya kan? Yang korbannya kambing, besok nyebrangnya lewat kambing. Yang korbannya sapi, nyebrangnya pakai sapi. Kalau urunan orang tujuh, ya dinaikin bertujuh sapinya. Logikanya kan begitu dulu. Makanya kalau kamu ingin cepat, ya korbannya helikopter. Karena enaknya, nyebrangnya cepat. Itu perdebatan-perdebatan metafisik. Sekarang zamannya bukan itu. Kepedulian sosial, kepekaan sosial, kemiskinan. Jadi tema utama kita. Terima kasih. Terima kasih.